Informasi terkini mengenai sidang perdana sengketa hasil Pilek 2019 akan disampaikan oleh Yustir Nzata langsung dari Gedung MK Jakarta. Yustir Nzata, apa agenda sidang pada hari ini dan ada berapa perkara yang disidangkan? Ya, sidang pendahuluan sengketa PHPU Legislatif 2019 sudah digelar pada pagi hari tadi dengan agenda ini menyampaikan pokok-pokok permohonan kepada pemohon, termohon, dan juga pihak terkait di mana seluruh pihak menghadiri persidangan ini. Dan total ini ada 260 perkara yang diregistrasi dari 340 perkara yang didaftarkan. Dan melihat banyaknya perkara yang harus diselesaikan dan juga singkatnya waktu yang dimiliki MK untuk memutuskan dan juga menyelesaikan perkara ini, maka MK ini membaginya dalam 3 panel, yaitu panel 1 diketuai oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yang dianggotai oleh Eni Nurbaningsi dan juga Rifidayat. Kemudian untuk panel 2 ini diketuai oleh Aswanto yang dianggotai oleh Saldi Isra dan juga Manahan Sitompul. Dan untuk panel 3 ini diketuai oleh Idewa Gede Palguna yang dianggotai oleh Soehartoyo dan juga Wahiduddin Adam. Dan untuk agenda sidang pendahulah ini dijadwalkan pada tanggal 19 hingga 12 Juni 2019, di mana ketiga panel yang sudah disiapkan tersebut menyedangkan berdasarkan sengketa yang terjadi di masing-masing provinsi, dan para hakim dipastikan untuk tidak menangani perkara dari daerah masing-masing. Dan sementara untuk jadwal sidang pada hari ini sendiri dibagi ke dalam 5 sesi, yaitu pukul 8, pukul 10.30, pukul 13.30, pukul 14.00, dan juga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ini ada 64 perkara yang disidangkan pada hari ini yang terdiri dari 5 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Maluku Utara, dan juga Papua. Dan sejak pukul 8.00 tadi, ini sudah ada tiga wilayah yang disidangkan, yaitu PHPU di wilayah Jawa Timur, Papua, dan juga Jawa Barat. Egen. Yusirin Zata, bagaimana sikap termohon dalam hal ini KPU dalam menghadapi sidang PHPU? Ya, Komisi Pemilihan Umum melalui kuasa hukumnya, Ali Nurin ini mengatakan jika pihaknya ini akan fokus pada sengketa penghitungan suara sesuai dengan kewenangan MK, dan apakah nanti penghitungan suara tersebut akan mempengaruhi perolehan kursi, dan tadi Ali Nurin mengatakan jika pihaknya akan terfokus pada hal tersebut. Dan KPU nantinya juga akan membandingkan dan juga menyandingkan data pemohon dan juga data permohon selama persidangan untuk mencocokkan data, dan KPU juga sudah memetakan apa saja persoalan yang terjadi di masing-masing provinsi dan juga partai politik, di mana KPU ini akan menghadirkan seluruh alat bukti dalam persidangan. KPU juga menegaskan jika pihaknya akan bersikap jujur dan tidak akan menutupi persoalan yang ada di lapangan. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum KPU, Ali Nurin. Pemohon. Dan untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan KPU masing-masing provinsi, termasuk KPU masing-masing kabupaten kota, untuk memetakan apa dalil pemohon dan apa alat bukti yang diperlukan. Alat bukti yang kami ajukan dan sudah kami sampaikan pada waktu Jumat yang lalu bersama dengan Pak Hasim dan perwakilan dari KPU provinsi dan tim lawyer, itu mulai dari dokumen kelengkapan pada setiap tahapan pemilu. Karena ini menyangkut hasil, tentunya dokumen itu menyangkut dokumen proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS. Dalam bentuk formulir model C1 Plano, C1 yang merupakan sertifikat hasil rekapitulasi, atau dokumen C yang merupakan berita acara, atau dokumen C2 yang merupakan pernyataan keberatan atau kejadian khusus. Demikian, Egen. Yustri Nzata, terima kasih atas informasinya langsung dari Gedung MK.